Cawakres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka bertemu dengan sejumlah pelaku UMKM dan influencer di Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Gibran mengajak pengrajin batik yang enggan berjualan piadari. Di Solo diajarin, Pak. Nanti produknya dipotoin, ada studio foto. Terus diajarin logistik segala macem. Ngaputun, Pak. Kalau nggak online, kesaing, Pak. Saya bicara jujur aja. Ujar Gibran dalam acara Gibran mendengar di DP Teras, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin 29 Januari 2024. Dirinya pun mencontohkan di kota Solo, ada pelatihan bagi para UMKM yang ingin berjualan pihak online. Di sana, kata Gibran, semua pihak belajar untuk belajar berdagang online. Di Solo ada Technopark. Jadi semuanya belajar yang mudah-mudah belajar, yang sepuh-sepuh juga belajar. Itu wajib. Kalau nggak, orang akan lebih memilih online. Itu, mau nggak mau harus. Sebutnya. Gibran mengatakan, jika di Solo, pelahara pelaku UMKM yang ada diikutkan seminar, agar tidak tertinggal. Atau mungkin para anak-anak pelaku UMKM yang diajarin ke kota Solo agar bisa ikut bersaing. Kalau di Solo, saya suruh ikut seminar. Kalau nggak, nanti tersaing. Atau paling tidak anaknya ikut membantu. Di Solo ada banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Inkubasi. Itu wajib sekali. Ungkapnya.